Bahasa mudahnya, bahasa amin yang nabung energi, nabung kekuatan untuk dilepaskan menjadi gempa. Semakin lama kan tabungnya semakin besar, jadi energinya semakin besar. Semakin lama periodisitasnya gempa ya, semakin besar terjadi. Ya, Saudara, masih hangat sampai dengan saat ini dibincangkan, didiskusikan pula terkait dengan potensi gempa megatras yang beberapa waktu lalu ini sempat diperingatkan begitu oleh pihak BMKG ditentu sebagai salah satu langkah mitigasi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, Saudara, saat ini saya sudah tersambung dengan Pak Daryono yang merupakan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yang tersambung lewat saluran Zoom. Pak Daryono, apa kabar, Pak? Oh, baik, saya, Mas. Baik, terima kasih. Pak Daryono sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Pak Daryono, soal gempa megatras yang dirilis juga Anda sampaikan beberapa waktu lalu itu, mengapa bisa terjadi dan apa korelasinya dengan gempa yang terjadi di Jepang 7,1 waktu itu, Pak? Jadi gini, Mas. Jadi saya akan cerita di awal bahwa sebenarnya pembahasan mengenai gempa megatras ini bukan hal baru, ya. Sudah sangat lama, bahkan sudah ada sejak sebelum Tsunami Aceh 2004, ya. Tapi munculnya, kembali pembahasan potensi gempa megatras ini, ini sebenarnya sama sekali bukan bentuk peningkatan jenis atau warning, ya, yang terlalu-lalu dalam waktu dekat akan terjadi. Tidak demikian, ya. Kita hanya mengingatkan kembali keberadaan Zuna Megatras, selat Zunda dan Mentawai itu sebuah potensi yang diduga oleh para ahli sebagai Zunda kekosongan gempa besar, ya, yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, ya. Jadi, sesui gap ini memang harus kita harus adai, karena dapat melepaskan energi yang signifikan, yang dapat terjadi sewaktu-waktu, kapan saja, ya. Nah, munculnya kembali pembahasan potensi kepada Zuna Megatras, selat Zunda dan Mentawai ini, sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa gempa kuat 7,1 yang berpusat di tujaman Nankai, di menggunsang Miyazaki Perfektor, ya, di Jepang, ya. Namun menariknya bahwa gempa ini yang terjadi beberapa hari lalu itu mampu menciptakan kekhawatiran ilmuwan, pejabat negara, dan publik di Jepang, ya, akan terjadinya gempa dahsyat di Nankai. Jadi, kita itu menjadi apa ya, appreciate diri mereka, ya. Ketika terjadi gempa, gempa 7,1, mereka mensemaskan, membahas siaga terkait dengan kemungkinan itu gempa pembuka, terkait dengan gempa besar di Nankai, ya. Nah, peristiwa ini sebenarnya menjadi momen yang tepat untuk mengingatkan kita di Indonesia akan potensi gempa di jenasi Sibikep itu, yang ada di Mentawai dan di Selat Zunda, ya. Dan kalau kita pahami, ya, sejarah mensadat, ya, di tujaman Nankai itu, yang gempa-nya terakhir itu pada tahun 1946, ya, itu usia Sibikep-nya itu sebenarnya 78 tahun. Tapi, Mas, kita bandingkan dengan yang ada di Selat Zunda. Itu Selat Zunda itu terakhir gempa besar itu 1757. Tentu saja usia Sibikep-nya jauh lebih lama, ya, 267 tahun. Dan kalau kita pindah ke Mentawai, Sibirut, itu gempa terakhirnya 1797. Itu Sibikep-nya 227 tahun. Artinya, kedua Sibikep ini beristiritasnya, periodenya, ya, yang ada di Indonesia ini, di Selat Zunda dan di Sibirut, ini lebih lama, jauh lebih lama. Ya, mestinya kita lebih serius di dalam upaya mitigasinya, Mas. Jadi, nah, terkait dengan rilis kami di media yang viral, ya, tinggal menunggu waktu. Itu, ya, memang karena kedua wilayah ini, Selat Zunda dan Sibirut, sudah ratusan tahun, sudah lebih dari 200 tahun, ya. Itu bukan waktu yang sebentar. Dan, kanan-kirinya itu sudah lepas semua, Mas. Sehingga, kalau kanan-kirinya... Apanya itu, Pak? Yang lepas apanya itu? Pemba besar. Oke. Mas, ingat, tahun 1994, itu tsunami Bajuwangi, ya. Itu meninggal 300, ya. Kemudian, 1921, Jawa Tengah. Kemudian, Jawa Barat, 2006, tsunami Panggandaran, ya. Tahan, ya? Iya, iya. 600 orang meninggal tahun 2006, tsunami Panggandaran. Itu ke baratnya itu sudah lewat, nggak ada keba besar. Baru nyambung di Bengkulu. Bengkulu, Lambung, tahun 2000. 7,9, ya. 7,9. Nah, kemudian, naik lagi ke Bengkulu. Bengkulu, 8,4 tahun 2007. Nah, itu mentahwe, si baru dilompatin, Mas. Kenias, 8,5. Itu tahun 2005. Kemudian ke atas lagi, lepas lagi. 9,2 di tsunami Aseh 2004. Ya, artinya dari Jawa Timur sampai Aseh itu, yang kosong itu, ya, di Selat Sunda, dan di Mentawesi Burut ini, Mas. Nah, kalau kalang kirinya sudah keba besar, yang tengah beluk, kalimatnya bagaimana? Kalau tinggal menunggu waktu. Tapi, apakah dalam waktu dekat? Ya, tidak. Karena, kira-kira, nggak bisa merisi gempa. Tapi, yang pasti, ini hanya pesan kewaspadaan, yang, karena memang kanan-kirinya sudah lepas, dan usianya sudah lama sekali, tabungannya, energinya itu, ya. Sehingga, kita sudah pahami bersama, Bapak, ilmu pengetahuan, teknologi, itu belum dapat, dengan tepat dan akurat, memprediksi, kapan dan di mana gempa terjadi. Kekuatai berapa juga, tidak tahu. Sehingga, kita semua juga tidak tahu. Sehingga, informasi, kemah-mikiatrasi, bukan untuk menangkuti, bukan prediksi, bukan peringatan diri, sehingga masyarakat, tetaplah beraktifitas normal, seolah-olah, memang, artinya ya, beraktifitas normal, seperti biasa. Bukan berarti, pembahasan, setiap pembahasan gempa, akan terjadi gempa, Oke, oke, baik. Karena memang, sampai dengan sekarang pun, juga masih belum ada, satupun alat, di dunia ini, di negara manapun, yang bisa memprediksi, kapan gempa ini, akan terjadi ya, Pak ya. Ya. Baik. Pak, tadi, Pak Nareno bilang, seismic gap-nya, usianya ini, lama begitu ya, di zona Sunda, dan juga Mentawai. Tahun 1700-an, terakhir terjadi begitu. Kemudian ditambah lagi, kanan-kiri yang sudah lepas. Apa yang dikhawatirkan, ketika tadi Anda mengatakan, ada tabungan energi, yang cukup besar. Ada apa dengan, tabungan energi, yang cukup besar itu, Pak? Saat ini, sedang terjadi, diduga saat ini, sedang terjadi, proses, akumulasi energi. Terjadi, proses akumulasi energi. Bahasa mudanya, bahasa amanya, nabung energi, nabung kekuatan, untuk dilepaskan, menjadi gempa. Semakin lama, kan tabungan, semakin besar. Sekurang banyak. Jadi, energinya semakin besar. Semakin lama, periodisitasnya, gempa ya, semakin besar terjadi. Oke, ketika, tabungan energinya, semakin besar, kemudian potensial juga, saya katakan, potensial gempa yang terjadi, juga semakin besar. Kalau boleh dipetakan, Pak, zona Sunda, dan juga Mentawai, ini membentangnya, dari mana sampai mana, Pak, sebetulnya? Ya, di seluruh pantai barat Sumatera, Selatan Jawa, itu. Oke, dan berarti, kalau misalkan tabungan yang cukup besar, tabungan tenaga, dalam tanda kutip yang cukup besar itu, jika sewaktu-waktu terjadi, potensi tsunami juga akan mengikuti berarti? Karena gempa nya danggal, maka, tentu saja akan, diikuti tsunami, Mas. Oke, kalau memang tabungan energi yang cukup besar tadi, sudah cukup lama juga, untuk usia seismic gap-nya, seperti yang tadi Pak Daryono bilang, apakah mungkin itu akan dikeluarkan, ketika kita tidak tahu akan terjadi ya, rilisnya itu apakah akan langsung dalam, satu kali gempa yang besar, atau dicicil sedikit demi sedikit Pak Daryono? Mind shocknya bisa sekali, mind shocknya, gempa utamanya sekali, tapi, kalau gempa besar itu, lazimnya, didahului aktivitas, membuka, gempa-gemba pendahuluan. Gempa-gemba pendahuluan, kemudian baru, mind shocknya, kemudian baru after shocknya juga begitu. Ya, benar, ada fourth shocknya, ada mind shocknya, ada after shocknya. Nah, ketika gempa atau mind shocknya ini belum terjadi, baru gempa pembuka, apakah ini juga bisa dijadikan penanda begitu, bahwa, oh hati-hati, bahwa mind shocknya ini mungkin saja bisa terjadi, dalam sekitar waktu ini. Bagaimana Pak Daryono penjelasannya? Jadi, kalau Mas Momot, mematahkan penggaris kayu, itu pasti dilengkungkan, ada suara kretek, 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 kretek itu gempa pendahuluan, atau gempa pembuka, itu bisa kita pantau. Beraknya itu gempa yang paling gede itu. Oke, tapi jarak dari four shock menuju mind shocknya, belum bisa dipastikan juga ya Pak ya? Berdekatan. Berdekatan. Berdekatan itu kurang lebih jaraknya? Hari, bulan, minggu, tahun? Ya, ya namanya, bersambung ya bisa minggu, bisa hari, namanya itu, berdekatan waktunya, berdekatan. Tergantung karakteristik batuan yang ada di situ. Oke, ini kan di dua zona yang berbeda ya Pak ya, zona Sunda dan juga zona Mentawai, apakah misalnya, segmen yang berbeda, apakah misalkan, suatu saat, di zona Sunda terlebih dahulu yang terjadi, kemudian ini akan memicu yang di Mentawai, atau kebalikannya Pak, saling mempengaruhi atau tidak? Bisa begitu, tapi juga bisa sendiri. Karena apa tuh? Bisa begitu, bisa bersamaan, bisa tidak? Karena di antara kedua segmen itu sudah lepas, jadi sudah tidak ada energi. Sudah tidak ada tatungan. Oke, baik. Berarti yang harus waspada sekali Pak, yang harus lebih aware, dengan informasi ini, adalah masyarakat yang dekat dengan pesisir begitu, pacarankan pesisir begitu. tetapi informasi megatlas yang sedang berkembang ini bukan prediksi, bukan warning, karena kita tidak tahu kapan terjadinya. Oke, nah kemudian nanti yang akan, misalkan suatu saat kita tidak tahu itu kapan akan terjadi, yang paling terdampak adalah masyarakat pesisir, atau bagaimana Pak? ya, makanya kita harus melakukan upaya penguatan mitigasi bagi masyarakat pesisir, seperti penataan ruang pantai, jalur evakuasi, rambu, tril, sarana perintah evakuasi seperti siline, atau memang tata ruang yang tidak memberikan izin, membangun rumah permukiman lembel-lembel pantai, itu kebisakan. Di dalam ketidakpastian kapan terjadinya, kita masih punya waktu untuk menata mitigasi ini, mempersiapkan dengan mitigasi kongres, membangun rumah tahan gempa, yang setelahnya kuat, itu sangat penting, karena gempa tidak membunuh dan melukai bangunan yang roboh, itulah yang menyebabkan. Betul, kalau begitu, yang bisa dilakukan saat ini kan adalah mitigasi-mitigasi seperti tadi Pak Darino sudah sampaikan, sudah dikomunikasikan juga kan, pihak BMKG sudah berkorasi kepada pemerintah daerah dan seterusnya? Sangat sudah, kita sudah memilih paket kegiatan sekolah lapang gempa dan tsunami, untuk pemerintah daerah, BPPD, TNI, Polri, masyarakat, wakil masyarakat, kita juga melatih adik-adik siswa sekolah, dengan BMKG, Goose to School, kita juga membentuk komunitas siaga tsunami di pantai, dalam bentuk tsunami ready community, dan kita semua memang kita siapkan. Oke, kalau melihat posisi dari zona Sunda dan juga mentawai ini, posisi terkininya mungkin BMKG juga bisa memantau begitu, terpantau tidak sih Pak posisi terkininya sekarang dia bergerak atau berada di posisi mana? Ya, kita akan memantau gempa, itu aktif itu, aktif. Oke, aktif. Ya, kemarin juga gempa di Selasunda kemarin, masalahnya kekuatannya 4,5 ya. Nah, itu bisa tergolong tadi sebagai foreshock tidak Pak? Karena lokasi di Selasunda? Karena tidak sampai menyambung dan tidak seperti proses loading, untuk membentuk sebuah rekahan besar penduk Selasunda seperti itu. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan saya awal tadi, ketika BMKG memang sudah memantau ini lokasi di zona Sundanya di mana, di mentawanya di mana, ketika ini sewaktu terjadi, potensi berapa menit ketika itu terjadi besar gempanya, potensi berapa menit tsunami akan terjadi? Ya, rata-rata ya, 30 menit itu sudah, artinya golden time kita itu ada sekitar 30 menit ya, karena waktu jalan tsunami dari sumber ke pantai itu sekitar 25-30 menit. Dan kita mengeluarkan warning itu dalam waktu kurang dari 4 menit. Sehingga kita punya waktu ya, 20-an menit lah untuk bisa melakukan evakuasi. Oke, baik. Dan ini pun juga sekali lagi juga menjadi informasi terkini, bahwa ini bukan warning, akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Sekali lagi penegasan ya, Pak Daryono ya. ini adalah sebagai salah satu langkah mitigasi, supaya kita bisa lebih aware lagi dengan area sekeliling kita. Pesan kewaspadaan. Pesan kewaspadaan, karena masih ada gempa megatras yang berpotensi terjadi di zona Sunda, mentawai, kanan kira sudah lepas, tabungan energi yang cukup besar, ini yang perlu diwaspadai. Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, terima kasih, sudah berbagi informasi, dan juga meluangkan waktu bersama dengan Liputan Up, SETV. Selamat pagi, Pak Daryono. Baik. Dan saudara itu tadi adalah penjelasan dari Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, terkait dengan potensi terjadinya gempa megatras. Memang sampai dengan saat ini, belum ada satupun alat yang bisa mendeteksi, memperkirakan kapan gempa bumi akan terjadi. Hanya saja memang di Indonesia, ada dua zona yang tadi disebut oleh Pak Daryono, masih aktif sampai dengan saat ini, yaitu zona Sunda, dan juga di zona Mentawai. Untuk seismic gap-nya, atau terakhir kali terjadi gempa besar di tahun 1700-an, ini berarti dua zona ini punya dalam tanda kutip tabungan energi yang cukup besar, dan inilah yang perlu duas padai. Kemudian hal yang juga perlu kami ulang lagi sekali lagi, adalah bahwa golden time, jika sewaktu-waktu yang kita juga tidak tahu kapan, gempa bumi besar ini akan terjadi, dan juga memicu tsunami, maka masih punya golden time antara 25 sama dengan 30 menit untuk masyarakat khusus yang berada di bibir pantai, bertempat tinggal di bibir pantai ini bisa mengevakuasi diri. Kita lanjut di kolom komentar, saudara, dan kita jumpa lagi di tema lainnya. Salam ACTV.